Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya hal ini akan membahas video tutorial cara membuat kategorisasi skor seperti yang tertampil dalam video ini disini kita bisa melihat ada suatu tabel tabel ini adalah merupakan skor jawaban siswa perihal angket minat belajar oke sorry ini kita namakan angket minat belajar yang telah diisi oleh 10 siswa dengan 20 pertanyaan seputar minat belajar nah dari tiap-tiap siswa ini kita akan mengetahui skornya skor untuk minat belajarnya kemudian dari masing-masing siswa ini akan diketahui kategori minat belajarnya ya nanti kita akan mencari tahu bagaimana cara membuat kategorisasi dari skor perolehan siswa ada 3 kategori yang akan dijelaskan dalam video ini dimana 3 kategori ini yang sering digunakan 3 kategori ini meliputi rendah, sedang, dan tinggi jadi nanti dari skor perolehan minat belajar siswa ini kita akan mengetahui siapa saja yang memiliki minat belajar rendah sedang, dan tinggi dan ini adalah rumusnya rumus untuk mengetahui masing-masing kategori ini seperti kategori rendah ini didapatkan menggunakan rumus X kurang dari M dikurangi 1 SD X ini adalah skor siswa M itu adalah min atau rata-rata dan SD adalah singkatan dari standar deviasi jadi untuk kategori rendah ini adalah rumusnya adalah ketika skor siswa kurang dari rata-rata dikurangi 1 SD selanjutnya kategori sedang dengan skor siswa antara rata-rata dikurangi 1 SD hingga rata-rata ditambah 1 SD dan untuk kategori tinggi ketika X lebih dari rata-rata ditambah 1 SD oke ini adalah rumusnya dari rumus ini kita mendapatkan 2 istilah yaitu M atau rata-rata dan SD atau standar deviasi kita terlebih dahulu mencari rata-rata dan standar deviasi dari kolom skor ini oke ini kolom skornya masih 0 kita cari dulu kolomnya menggunakan rumus sum ya silahkan rumus sum kemudian blok nomor 1 sampai nomor 20 ya ini rumusnya setelah itu tekan enter oke cukup buat satu kali saja kemudian kita tarik ke bawah ya didapatkan skor masing-masing siswa oke selanjutnya kita menghitung rata-ratanya rata-rata yaitu rumusnya average kemudian kita blok kolom jumlah kemudian tekan enter oke ini adalah rata-ratanya 71,9 kemudian selanjutnya mencari standar standar deviasi dengan rumus stdev ya pilih yang ini ya 2 dari bawah klik 2 kali kemudian blok kolom jumlah dan tekan enter didapatkan SD nya adalah 8,62 oke kita bisa bulatkan ini dengan seperti ini ada tool disini untuk menghilangkan desimal ya selanjutnya kita mencari rumus 1 dikurangi oh sorry m dikurangi 1 SD ya kemudian m ditambah 1 SD oke kita lihat m dikurangi 1 SD m nya adalah 72 dikurangi SD nya adalah 9 kalau sudah tekan enter selanjutnya adalah m ditambah 1 SD m ditambah 1 SD ya karena 1 dikali SD adalah SD maka kita langsung saja klik SD nya tekan enter oke didapatkan m 1 SD 63 dan m plus 1 SD 81 kemudian kita buat kategorinya disini nah seperti ini ya rendah itu ketika X kurang dari m 1 SD 1 SD ini ya m dikurangi 1 SD yaitu 63 sedangkan tinggi sedang sedang itu antara 63 ada sama dengannya sampai yang sebelah kanan ruas kanan tidak ada sama dengannya m plus 1 SD yaitu 81 dan kriteria tinggi ketika X nya lebih dari 81 oke ini kita sudah didapatkan rumus atau angka skor interval untuk kategori rendah sedang dan tinggi kita aplikasikan disini langsung di kolom sebelah kanan jumlah jika langsung menggunakan rumus jika jika ini kurang dari 63 maka rendah selanjutnya jika ini kurang dari 81 maka sedang dan terakhir jika ini lebih dari sama dengan 81 maka tinggi kemudian kita tutup kurungnya sebanyak 3 kali ini adalah rumusnya bisa dilihat di kolom paling atas kolom formula excel oke kalau sudah sama kita tekan tombol enter ya oke kita buat dulu tabelnya disini kategori nomor satu kita sudah mendapatkan kategorinya adalah tinggi kemudian untuk kebawahnya kita cukup menariknya saja sampai soal sampai siswa ke 10 kita lihat kategorinya nah sudah muncul dari 10 dari 10 siswa ada bermacam-macam kategori yang didapatkan masing-masing siswanya kita hitung dulu rendah rendah ada berapa orang 1 ada 1 orang rendah sedang ada berapa orang sedang 1 2 3 4 5 6 sedang ada 6 orang dan tinggi ada 1 2 3 ada 3 orang jadi ketika di total ada 10 orang oke sampai sini kita sudah memperoleh masing-masing skor 3 kategori ini dan jumlah siswanya kita bisa membuat tabelnya lagi disini teman-teman oke seperti ini kategori kemudian inilah jumlah jumlah ini tadi ada berapa ini ya kita copy lagi kemudian ini kita pindahkan saja ke samping sini biar lebih kosong ya tampilannya oke ini adalah tabel terakhirnya oke ini adalah tabel kategori skor minat belajar ternyata minat belajar rendah yaitu sebanyak 1 orang minat belajar sedang ada 6 orang dan minat belajar tinggi ada 3 orang oke kemudian setelah kita tabel sudah memiliki tabel kita bisa mempercantik tampilannya dengan membuat grafiknya atau diagram seperti ini ya ini adalah diagramnya nanti bisa kalian customize masing-masing ya bisa pilih sesuai kebutuhan cocoknya ini yang mana ya oke misal seperti ini kita ini ganti bukan jumlah ya tapi kategori minat siswa ya kemudian kita bisa merubah warnanya ini warnanya kita bisa rubah biar membedakan seperti ini ya ini kita bisa rubah warna juga jadi tiap kategori memiliki warna yang berbeda beda oke oke untuk membuat tabel saya rasa kalian bisa membuat tabel yang lebih menarik lagi adat selain tabel batang ya kita juga bisa membuat lingkaran coba kita lihat lingkaran ya oke ini kita rubah juga ini namanya kategori minat siswa oke seperti ini dari dua tabel dua diagram ini memiliki karstrik beda-beda ya ketika kategori minat siswa yang sebelah kiri ini adalah diagram batang yang memunculkan adalah frekuensi ya ini frekuensi yang muncul ketika diagram lingkaran yang muncul adalah dalam bentuk present tasel kalau ini kita menyebutnya adalah satuan satu siswa ini ada enam siswa dan ini ada tiga siswa sedangkan di diagram lingkaran kita menyebutnya rendah itu 10% ya sedang itu 60% dan kategori tinggi 30% ya ini adalah cara pembacaannya ada yang satuan dan ada yang menggunakan persentase disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin ditampilkan diagram satuan apa sudah dalam bentuk persentase ya kita bisa mengukur ukuran dari diagram ini oke sekian dari saya semoga video ini dapat memberikan manfaat silakan kalian coba untuk membuatnya dari awal kita ulang sedikit sebelum akhir video ini yang pertama adalah kita mencari skor jumlah dulu ya kemudian kalau sudah memperoleh skor kemudian kita mencari nilai rata-rata dan standar deviasinya setelah itu kita mencari skor atau nilai m dikurangi 1 sd dan m ditambah 1 sd ya sudah didapatkan maka kita bisa membuat intervalnya terlebih dahulu setelah membuat interval selesai selanjutnya kita membuat frekuensi berapa banyaknya yang memperoleh kategori sedang rendah dan tinggi ya kalau sudah mendapatkan tabel ini kita selanjutnya bisa membuat diagram yang ingin yang kita inginkan oke untuk latihan sudah saya siapkan link downloadnya ya ada link download latihan video dan ada link download soal untuk mencari kategori skor siswa oke sekian video ini silakan dipraktikan bila ada kekurangan silakan kalian berkomentar jangan lupa memberikan like dan komentar yang positif ataupun saran untuk channel ini kedepan dan satu lagi kalian juga bisa merequest tutorial yang mungkin bisa saya siapkan dan upload ke youtube ya tidak semua saya bisa yang mungkin saya bisa saja silakan dipraktikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati